Boneka, boneka, ayo rekan-rekan Jadi adekan selanjutnya ini Dan persiapan Ini Ini ancang-ancang yang dilakukan oleh Tersangka MDS sebelum Seberapa detik Sebelum dilakukan penendangan Iden silahkan ambil dulu Iden sudah Ya Kemudian adekan selanjutnya Tendangan pertama menggunakan kaki kanan Ke kepala sisi bagian sebelah kanan Tepatnya telinga sebelah kanan Ya seperti ini Didahului dengan ancang-ancang Tadi mengayungkan kaki ke belakang Silahkan Iden kalau sudah Pada saat tendangan pertama Kondisi korban langsung tergeletak Yang tadi tangannya nge-plank Langsung terbaring seperti itu Jadi tangan Mukanya langsung ke Kaspar Dugaan Dugaan kita Pada saat itu korban langsung Hilang kesadaran Dugaan kita Sampai akhirnya Tersangka MDS Menendang Ini pengakuan Yang disampaikan Tersangka MDS Pada saat eksekusi Pada saat kita lakukan pemeriksaan Dalam bentuk berita acara Silahkan disampaikan Sampai akhirnya Tersangka MDS Menendang muka CDO Yang sedang melakukan flank Mengenai muka bagian pipi kanan Sehingga CDO tergeletak Dan tidak sadarkan diri Lalu Tersangka MDS Menginjak Itu ke adekan berikutnya Jadi berdasarkan BAP yang dari MDS Saat pertama kali dilakukan Tendangan menggunakan kaki kanan Korban Tidak sadarkan diri Pada saat Setelah tendangan pertama itu Kemudian adekan selanjutnya Tersangka MDS Menginjak kepala Bagian atas Tepatnya otak kecil Dengan kaki kanan Di sisi atas Dari bagian atas Seperti ini Seperti ini Sam Ada Dengan 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 mengucapkan Idan persiapan dulu Nanti pada Sembari kami menyampaikan narasi Dengan Ucapan narasi Sesuai dengan Alat bukti yang kita punya Berani gak lu Amma gua Anjing Berani gak Sambil menghantam kepala Korban Dari atas Dengan posisi Seperti itu Tepatnya di Sepertinya di otak Belakang kita Sangat vital Idan silahkan Persiapan diambil Selanjutnya Setelah kendangan Pertama Injakan pertama Ke kepala Bagian belakang Tersaka MDS Melakukannya Sekali lagi Ini yang kedua Tanpa ada Ucapan apapun Ini yang kedua Idan persiapan Ulangi Ulangi sekali lagi Ya Ini injakan Kedua Posisi sama Dengan yang Injakan pertama Di otak Bagian belakang Atau kepala bagian belakang Udah Idan cukup Adekan selanjutnya MD Ini silahkan Didokumentasikan dulu Idan Sementara peran Perannya SL Tetap merekam Ana AG Menyaksikan Sambil memutarin Ambil posisimu Sesuai waktu itu Kamu persiapan Menendang kembali Adekan selanjutnya Tersaka MDS Menendang kepala korban Bagian sebelah kiri Tepatnya Telinga sebelah kiri Dengan ancang-ancang Beberapa langkah Atau beberapa meter Dari kepala korban Dengan berlari Korban Menghantam Kepala Tersangka Menghantam Kepala korban Jadi posisi ancang-ancangnya Dari sana Sementara kondisi korban Sudah setidak berdaya Baik Adekan ini Terlihat Adanya ancang-ancang Yang dilakukan oleh Tersaka MDS Untuk menendang Kepala korban Di sisi sebagian Sebelah kiri Tepatnya Telinga sebelah kiri Ide persiapan Kamu maju Posisi nendang Maju Sambil berlari Pada rilnya Dia sambil berlari Menggunakan kaki kanan Menggunakan kaki kanan Tidak Tidak seperti itu Tidak seperti itu Jadi terlihat Sambil mengucapkan Mohon maaf Kami tidak bisa mengucapkan Kata terakhirnya Sambil mengucapkan Berani enggak lo Sama gue Ting 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 Berani enggak lo Sama gue Sambil menendang Ayo Seperti yang saya Sambil menendang Den selesai Oke Ini adekan ini Cukup Cukup disini Dia akan dilanjutkan ke adekan berikutnya Namun sebelum adekan berikutnya Ada semacam provokasi Sama oleh SL Oleh SL Tersangka SL Sesuai dengan berita acara Pada saat kita lakukan pemeriksaan Silahkan disampaikan Saat itu ada percakapan Antara tersangka MDS Dengan SL Sebagai berikut SL Dan Enak